10 siung bawang putih setengah sendok teh kunyit setengah sendok teh ketumbar setengah sendok teh merica semuanya serbuk lalu 1 sendok teh garam 1 sendok teh penyedap rasa rasa apasanya kemudian semua bahan ini kita giling atau saya blender tambahkan sedikit air blender hingga halus lalu pindahkan dalam suatu tempat seperti ini tambahkan air sekitar 1 liter bila sudah kemudian siapkan 1,5 kg singkong atau kubi kayu dicuci bersih sebelumnya dikupas lalu dibotong seperti ini sampai habis teman-teman nah bila semuanya sudah dipotong lalu nyalakan api kompor cenderung sedang tambahkan minyak secukupnya tunggu hingga minyak benar-benar panas baru singkongnya dimasukkan teman-teman nah tunggu hingga singkong ini kira-kira setengah matang bila sudah setengah matang itu diangkat jangan sampai matang ya setengah matang aja lalu diangkat setelah itu singkong-singkong ini langsung dimasukkan ke dalam adonan air yang telah dibuat tadi ini dimasukkan panas-panas ya seperti ini biar dia mengembang nah seperti ini itu tunggu kira-kira 5 menit tambahkan 1 sendok makan susu kental manis ya nah ini nah bila sudah langsung diangkat kita bisa langsung goreng ya ini udah kelihatan ini udah agak retak-retak itu tandanya ini kalau digoreng itu dia bisa garing ya renyah itu dia tanda-tandanya ya langsung aja kita angkat ini sisa airnya bisa lagi untuk gorengan adonan singkong yang belum digoreng ya jadi gak usah dibuang kalau masih ada singkong itu bisa adonan airnya itu dipakai lagi untuk goreng singkong nah ini aku tambahkan kira-kira 7 helai atau 8 helai daun pandan itu bila gak ada juga gak apa-apa ini fungsinya biar aromanya itu saat digoreng itu wangi atau harum ya tapi kalau gak ada juga gak apa-apa itu langsung aja aku masukkan ke dalam banget seperti ini itu saat digoreng dia jadi wangi ini itu keluar aromanya langsung aja aku goreng sekalian dengan singkongnya seperti ini ini minyaknya sebelum dimasukkan itu udah harus benar-benar panas ya nah udah sudah setengah matang seperti ini jangan lupa dibalik atau sudah warnanya itu sudah menguning kemasan itu sudah bisa diangkat ya ini dia teman-teman ini benar-benar harum menggugah selera kita ya bisa dimakan cocok itu saat hujan atau lagi lapar-lapar itu cocok makan singkong ini berut juga kenyang ya kemudian ini sisanya kembali digoreng sampai habis digoreng nah ini ditambah lagi daun pandannya ini dia hasilnya sudah selesai langsung aku taruh ke dalam piring ini sangat praktis ya kita gak perlu nunggu-nunggu lama itu buat singkong udah bisa garing renyah seperti ini ini langsung aja aku tes ya kawan-kawan aku belah sisi bagiannya supaya teman-teman bisa lihat langsung ini dia nah ini langsung kelihatan ya kan langsung aku tes Hai Kamu Sisi Terima kasih